Ikomang L 68 tahun yang berasal dari kecamatan Bebandem ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di kebun dekat sungai Kereku di wilayah Bebandem. Kapalsek Bebandem, AKP Inengasunia Rabu 10 Mei mengatakan, Komang L didapati meninggal saat hendak mencari rumput untuk pakan sapi. Diduga Komang L terkena serangan jantung sebab menurut keluarga korban, Komang L memang memiliki riwayat sakit jantung. Selain itu, korban juga sakit vertigo, prostat, dan ginjal. Kejadian itu pertama kali diketahui oleh cucu korban yang saat itu disuruh neneknya atau istri korban mencari korban yang tak kunjung pulang hingga siang hari. Ketika menyusuri sungai, cucu korban mendapati kakeknya dalam keadaan tidur dengan posisi miring di kebun itu. Saksi atau cucu korban mencoba memanggil korban namun korban tidak menyaut. Mendapati peristiwa tersebut, saksi memanggil keluarganya untuk bersama mengecek kondisi korban. Ternyata, korban tak bergerak dan hidungnya sudah dihinggapi lalat. Mendapat laporan peristiwa itu, pihak Mapolsek Bebandam melakukan pemeriksaan sekaligus olah TKP. Hasilnya tidak ditemukan luka-luka maupun tanda kekerasan di tubuh korban. Pihak keluarga korban menerima kematian korban sebagai musibah. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!